Assalamualaikum teman-teman Nama saya Hamka Saya adalah murid kelas 5 di SDIT Wahda Makassar Kali ini saya ingin berkisah tentang Nabi Daud Alayhi Salam mengalahkan jalur Kita mulai ya Nabi Daud Lai di kota Bethlehem Beliau adalah keturunan Bani Israel Nabi Daud adalah Anak bungsu dari 13 bersaudara Ayahnya bernama Isya bin Uwait Saat masih kecil Nabi Daud adalah seorang pengembala domba Setiap hari Beliau bermain di padang rumput yang hijau Ia bermain sambil Mengembalakan dombanya Nabi Daud sangat menyayangi binatang Beliau sering merawat binatang Yang sakit hingga sembuh kembali Nabi Daud juga bisa Memahami bahasa binatang Karena itu binatang-binatang pun Juga sayang dan patuh Kepada Nabi Daud Selain penyayang binatang Nabi Daud juga seorang yang pemberani Ia dididik oleh sang ayah menjadi anak yang kuat Begitu pula dengan kakak-kakaknya Mereka dilatih untuk siap berperang Suatu hari Raja Talud akan berperang melawan kerajaan Nabi dipimpin oleh Raja Jalud Nabi Daud kecil beserta ayah dan saudara-saudaranya Juga akan ikut berperang Di antara saudara-saudaranya Nabi Daud lah yang paling tidak menunjukkan rasa takut Lalu sang ayah mendekati dan menasihati Nabi Daud Daud, ingatlah pesanku baik-baik Kau boleh ikut berperang Tapi tugasmu bukan berada di barisan depan Lalu apa tugasku ayah? Tanya Nabi Daud kecil Kau berada di barisan belakang mengurut perbekalan Tugasmu memantu menyiapkan makanan dan perbekalan bagi yang berperang Kau masih muda, belum memiliki pengalaman berperang Jawab ayahnya Baik ayah, aku mengerti Ucap Nabi Daud patuh Nabi Daud pun ikut ke dalam pasukan perang Meskipun belum diizinkan berada di barisan depan Namun semangat Nabi Daud tetap tinggi Dekatnya bulat ingin ikut berperang membela Raja Talud Sesampainya di medan perang Pasukan Jalud ternyata lebih banyak daripada pasukan Raja Talud Tapi pasukan Raja Talud tidak takut Lalu Raja Talud menyemang hati pasukannya Dengan mengatakan Aku akan memberikan hadiah bagi kalian yang membunuh Jalud Aku akan menikahkan dengan putriku Pasukan Raja Talud pun semakin bersemangat Tiba-tiba Jalud berteriak Hai Talud, kata Jalud Aku menantang duel Siapakah yang berani melawan kul satu-lawan satu Pasukan Raja Talud saling berpandangan Siapakah yang berani melawan Jalud satu-lawan satu Tubuh Jalud besar seperti raksasa Baju besinya pun lengkap dan kuat Belum lagi kemampuan Jalud dalam bermain pedang Tapi Aku siap maju Akhirnya ada satu orang dari pasukan Raja Talud yang bersedia untuk melawan Jalud Pasukan, semua pasukan terpengarah dengan yang mengatakan itu adalah seorang remaja muda yang bernama Daud Raja Talud berbisik kepada Daud Apakah benar kamu siap mengalahkan Jalud? Ya, atas izin Allah aku akan mengalahkan Jalud Lalu Nabi Daud tarik ke arah batu besar dan berteriak Hai Jalud, aku akan melawanmu Jalud pun tak tahu terbahak-bahak Melihatnya akan bertarung dengannya adalah seorang anak kecil Nabi Daud tidak gentar Beliau tetap bersiap dengan batu ketapelnya Jalud pun mulai memainkan pedangnya Lalu mempasukan kecil dia melihat pertarungan itu Dengan cepat, Nabi Daud memasang tiga batu patah ujung ketapelnya dan dibirik ke arah wajah Jalud Ah, lalu berteriak kesakitan Batu ketapel Nabi Daud berhasil merobek kening dan melekai mata Jalud Tubuh Jalud yang besar pun jatuh ke tanah Jalud tewas seketika Melihat pemimpinnya tewas Pasukan Jalud langsung lari dari medan perang Pasukan Jalud bergembira karena Jalud berhasil dirowokan Mereka memunci keberanian Nabi Daud Teman-teman, kita harus berani kalau kita berada di jalan yang benar Meskipun pasukan musuh lebih banyak daripada pasukan kita Karena Allah akan selalu menolong orang-orang yang beriman Alhamdulillah sampai disini dulu kisahnya Sampai jumpa di kisah berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kisah